Anak-anak disana saya belum matematik. Saya juga bukan matematik. Pentingnya matematik. Orang-orang yang sukses yang menguasai matematis dalam matematik. Sehingga dari semua cerita hidupnya itu anak memiliki choice bahwa ah berarti anak pemerintah benar aku belajar. Tidak usah guru yang ngomong. Anak-anak matematik itu penting. Itu terse, itu media of division. Anak-anak udah tahu, itu kan susah. Males, ngantuk dan sebagainya. Tapi diceritakan sementang pentingnya sebuah kehidupan terhadap membutuhkan matematik. Sehingga anak menjadikan matematik menjadi pilihan. Terus apa saja semua pelajar bukan anak-anak. Setelah menjadi choice, karena ini choice, pilihan ini anak belajar biologi dan sebagainya. Maka dia memiliki voice. Suara. Voice itu internal. Kalau dalam bahasa kita kira-kira gomil. Jadi ada yang, apa yang nunggu? Rausantikkel. Kalau istilah ada sari hati itu. Itu voice. Dia rausantikkel, gomil. Keluarnya melihatkan voice. Voice itu suara. Bukan nyinyir ya. Gomil itu kebencian. Ya. Kalau voice itu keikhlasan, kesabaran, ketawa doang. Lalu itu melihatkan voice. Itu suara yang menutupkan, suara yang memandu. Sehingga halnya terlebar. Yang ketiga, setelah posisi kebuncul, ada namanya ownership. Kepemilikan. Orang jatuh cinta penuhi kepada matematik. Jatuh cinta kepada bahasa Arab, kepada nahu, kepada grammar, kepada bahasa Inggris. Karena ada ownership. Guru, sebelum proses pembelajaran itu harus melakukan tiga hal tadi. Dengan tidak formal. Dengan tidak usah anak-anak. Sekarang saya ingin menemukan tulis sekalian. Itu jadi gambar lagi. Karakter education bukan untuk mata pelajaran. Karakter education. Jadi karakter education adalah. Hal itu bukan karakter education itu. Tadi lagi. Harus mengajar dalam penelitian. Tadi itu. Tapi karakter education itu ada yang dilakukan. Tadi itu akan dilakukan dalam hidup ini. Nah itu. Nah saya memenuhkan World Economic Forum, Mbak. Itu sebenarnya. Yang mana di Bali? Yang mana di Bali? Jadi World Economic Forum itu tahun lalu, 2018. Oh. Melakukan kongres pertemuan. Para ahli-ahli dunia yang dikumpulkan. Hasilnya adalah. Ada 133 juta pekerjaan di tahun 2022. Ini berarti akan muncul. Dan akan ada 75 ribu pekerjaan akan hilang. Lebih banyak yang muncul daripada yang hilang. Sekarang yang hilang udah banyak. Tiga traktor udah hilang. Kamu sudah ada rimannya kan. Itu yang udah ada. Nanti yang lagi pahamnya sekarang di dunia global. Itu adalah banking. Bank. Bank sebentar lagi akan tutup. Tapi bankingnya akan buka. Jadi penjaga bank. Satang bank. Itu tidak akan minta. Ada yang kata apa-apa. Karena semua orang gak puluh buku lagi. Tidak dibawain. Tidak dibanking. Sistemnya ada yang gitu. Tidak usah nge-print. Nah sekarang aja. Saya kaki-kaki Kalau bisnis apa. Nanya online check-in. Pas datang. Karena biasanya. Jadi kalau beberapa hari satu hari ini. Beberapa hari ini. Beberapa hari ini. Beberapa hari kelihatan. Gapnya udah muncul. Cukup. Barcode dia itu kan ada. Pemuda-pemuda-pemuda itu ada. Barcode dia di luar badu dalam. Tidak masuk ke dalam. Atau. Kalo udah keluar dalam online check-in Gap nya. Itu nggak user-gub print lagi. Tunjukin aja. Tapi langsung masuk. Jadi udah. Lashayquard mungkin itu. Sudah gak ada lagi. Nah ini. Orang lagi rammednya. 133 juga pekerjaan sum muncul. itu pekerjaan apa yang katanya kata-kata para analis hari ini banyak kita belum tahu jenis pekerjaan itu apa itu artinya satu sisi buat yang lower skill, lower feeding ini ancaman petugas clinic service nanti udah nanggur karena untuk ruangan seperti ini cukup dikerjakan oleh satu orang bahkan lima ruangan ini oleh satu orang kenapa? karena oleh robot juga segini ya dan juga pakai robotnya dia terus pakai robot semua, robot semua tidak jadinya di Jerman sudah terjadi itu saya minggu lalu saya jalan-jalan ke Jerman sudah terangkut wah betul, apalagi bisa masuk ke musim Mercedes-Benz tadi kaya bela kan jadi petani ya awalnya Mercedes-Benz itu, pertama dia itu bikin traktor petani dari situ pembangkannya dari dunia yang luar biasa yang luar biasa, yang luar biasa itu yang kenungannya itu Carl Benz tahun 18-18 dan setiap owner di dalam CEO Benz dan sete-set-set-set itu dia melanjutkan, melakukan sete-set-set itulah kata Max Aydimon seorang sejarah lawan Yahudi yang luar biasa dan jurus dan history yang dilarang di Indonesia kelebihan orang Yahudi orang Yahudi itu selalu berangkat dari para tokoh terdahulunya kalau kita, tokoh terdahulunya dihadisin apalagi pemerintah persidak sebelumnya dihadisin dihadisin, dihadisin, dihadisin yang mereka persidak sebelumnya dijadikan konsultan orang Yahudi selalu saja kalau ada tokoh baru dia berangkat dari tokoh-tokoh terdahulunya sehingga kuat dan kontingenya terjatuh jadi itu itu ancaman buat orang-orang yang luar biasa tapi buat orang yang kreatif memanfaatir dan juga pikir nah ini menjadi kesempatan jadi kesempatan baru bukan apa lebih banyak contoh-contoh 10 pekerjaan diantara 33 pekerjaan baru itu misalnya sekarang sudah ada AI AI itu apa itu? Artificial Intelligence hafalan itu udah gak perlu gak perlu itu soal data kita kan cukup nanya ke Mbah Google Artificial Intelligence bahkan dalam Optimizer jangan-jangan nanti manusia ingin abis ini karena semua ilmunya sudah ada dalam Artificial Intelligence kenapa? karena yang sekarang kita kerjakan itu sebetulnya jadi biasanya kerjakan oleh robot makanya kalau kita hanya bisa melakukan yang robot bisa melakukannya maka kita harus siap mengambil karena mendingan robot yang kita minta kerjakan karena gak usah gak protes kalau orang itu protes robot kan gak jadi kira-kira itu orang yang bisa yang hanya bisa mengerjakannya robot bisa mengerjakannya karena siap sudah digantikan oleh robot oke itu dari karena itu apa yang harus kita lakukan kita harus melakukan penajaman riset visi-visi kita wawasan kita harus kita tajamkan riset riset itu apa? membaca riset itu apa? riset itu apa? perbandingan ini konten membaca konten membaca itu gini minuscode belum lama ini mengumumkan riset tentang membaca di sebetulnya hidup hidup Indonesia itu gini Indonesia itu ada pada 0,01% itu artinya apa? dari seribu warga negara Indonesia hanya satu orang yang baca dulu yang sebenarnya itu 99 bagaimana saya itu sebagai WA itu paling parah di dunia itu India India yang memiliki smartphone itu baru sedikit baru sekitar 23% tetapi analis dunia Indonesia menjadi pasang analis dunia tahun 2022 ke atas pertama Amerika akan tergeser oleh China jadi nanti negara ekologi terbesar dunia itu China sekarang sudah perang tanah kan China tahun 2022 Amerika dan nanti Amerika akan tergeser oleh nomor 2 dan aneh juga bahwa saya analisanya nomor 3 ini dia jadi jadinya sebetulnya tidak mau pulang mas jadi kita harus mempertajak dengan cara membaca salah satu buku buku misalnya di Indonesia setiap tahun itu paling banyak 8000 di dunia buku 7-8000 di dunia buku setiap tahun Malaysia saja sudah 10.000 di dunia buku nah Jepang 44.000 di dunia buku Inggris 61.000 di dunia buku dan Amerika 100.000 di dunia buku itu satu dan satu buku kalau orang maju satu orang membaca minimal judi buku oh tahun di Indonesia satu buku baca untuk 7 orang satu buku dibaca jadi apabila tidak baca buku jadi buku itu lagi itu lagi iya padahal akses ke buku kan luar biasa nah suasana tadi ini saya dikali Chef Abdul Orman suasana tadi ini terkuatkan oleh adanya apa namanya adanya integrasi antara handphone sama internet yang sekarang mesti gadget maka buku dalam 2014-an itu Nicholas Carr menulis buku The Shallow Shallow itu jangka jadi semua orang-orang itu sekarang dengan didukung dengan dengan membaca ulang didukung oleh orang sekarang itu tidak sanggup membaca mendalam reading deeply apalagi writing deeply tidak sanggup kenapa? karena orang udah biasa baca status status Facebook sekarang tidak mending Twitter nambah ya bukan 140 karakter gitu nambah lalu Instagram foto-foto semua semoga jadi orang sekarang menjadi selones dangkal dan kedangkalan itu bukan hanya terjadi pada orang orang para profesor di kampus sudah dangkal karena udah malu semua jadi kerjaan tiap hari bikin status itu terus jadi artinya terima kasih terima kasih